Duri Bungaju Jelit 29 Jalan hidup mati ini adalah sebuah jalanan, orang yang berjalan di jalanan ini tentu saja tidak sedikit. Walau orang yang berlalu lalang tidak berani mendekati tempat yang kacau ini, tapi untuk berhenti dan menonton dari jauh adalah perasaan normal semua orang. Dari kerumunan orang melangkah keluar seorang laki-laki dan seorang wanita. Yang laki-laki topi bambunya menutupi setengah wajahnya, tubuhnya sedikit gemuk, berbaju sutra yang wanita cantik, tapi wajahnya sedih. Dua orang ini dengan berani keluar dari kerumunan orang, seorang idiot pun pasti bisa berpikir, perkataan tadi pasti keluar bersamaan dari mulut dua orang ini. Yang laki-laki tidak bisa dilihat wajahnya, yang wanita tidak ada orang yang kenal. Ketika semua orang sedang menduga-duga siapa kedua orang ini, mereka melihat yang wanita telah meneteskan air mata, dan menatap terus pada tangan cepat siya Oda yang terbaring tidak sadarkan diri di tanah. Berhenti, Dusa berteriak. Siapa kalian istri Dusa juga dengan waspada dan suara melengking bertanya. Dia, dia apakah sudah mati Ki Hong tidak tahan berkucuran air matu dengan tanpa sadar bertanya. Siapa kau? Dan siapa yang kau tanya istri Dusa tidak menjawab malah balik bertanya. Aku, aku Ki Hong, yang aku tanya, tanya adalah orang, yang, yang di sisi kaki kalian, wanita ini berkata terus terang dan pulos. Sebelah kaki istri Dusa yang besar itu sudah menginjak di atas suluh hati tangan cepat siya Oda. Tee, teman, Ki Hong tidak berani meju lagi. Li Yuan Wai dari celah-celah topi bambunya melihat siya Oda yang tergeletak menghadap ke atas. Melihat nafas siya Oda yang lemah, hatinya ikut berdarah belum lama ini dia masih ingin sekali membunuh orang itu dengan tangannya sendiri, namun ketika dia melihat rupa dia seperti sekarang, malah dia sendiri ingin sekali menggantikan orangku. Bagaimanapun dia dengan siya Oda mempunyai hubungan persahabatan yang lebih apapun. Dia merasa bermacam-macam masalah yang menghalang di antara mereka, adalah benar-benar salah paham. Li Yuan Wai memahami siya Oda sama seperti dia memahami dirinya mempunyai berapa jari kaki. Sehingga dia tahu asal ada sedikit saja kemungkinan, ada sedikit saja tenaga, siya Oda tidak mungkin akan membiarkan sepasang kaki besar yang tampak bertahun-tahun tidak dicuci itu menginjak di atas dadanya. Dia hanya dapat membiarkan hatinya berdarah, juga hanya dapat dengong melihat dia seperti anjing diinjak orang. Walau tidak melihat wajah di belakang topi bambu, tapi suami istri Dusa bisa merasakan ada sepasang metu melotot memandang dengan penuh amarah, sakit, dan sorot metu yang menakutkan orang tersembunyi di dalamnya. Hatinya tidak bisa menahan rasa ketakutannya, istri Dusa tampaknya berani tapi nyatanya merasa takut dengan suara melengking berkata lagi, Si, kau, kau siapa kau tanya siapa? Apakah bertanya padaku suaranya liyuan wai seperti datang dari akhirat? Si, sialan, tidak bertanya padamu, memangnya bertanya pada siapa lagi? Kau yang sengaja bertindak misterius, apakah, apakah kau bisa tidak bertemu dengan orang, tanpa menutupi wajah kata Dusa sambil menahan kesakitan dan marah? Memang tidak bisa menyalahkan dia untuk marah, bagaimanapun suami istri Dusa di dunia perselatan bisa disebut penjahat besar di aliran hitam, mana bisa menerima, dipandang rendah oleh orang ini. Sesungguhnya mereka benar menebaknya, liyuan wai di saat ini sungguh tidak ingin dilihat orang. Benar, dia memang tidak ingin dilihat orang mendengar suara ini kepala liyuan wai, mulai menjadi sakit, seluruh maatnya keluar rasa asam. Tidak perlu disangka lagi, dia tahu yang ushuang sudah datang, mendadak dia membalikan kepala, yang nampak di depan matanya benar saja wajahnya yang membuat dia pusing, berikut dengan beberapa wanita buta yang cantik-cantik yang menakutkan orang. Sudah, tidak perlu menutupi lagi, walau kau digiling jadi puder, berubah jadi abu, aku tetap mengenalmu, hartawan besar kami, mengapa kau tidak lepaskan saja topi itu kata O yang ushuang dengan nada mengejek. Perkataan ini sama saja seperti sebuah menggetarkan hati setiap orang di lapangan. Bom, tiba-tiba liyuan wai menyadari metu setiap orang yang ada di sana, semua sedang menatap dirinya, seperti sedang melihat satu setan, juga seperti melihat setumpukan besar perak. Li, liyuan wai, sungguh itu dirimu, sungguh itu adalah kau kata ksujiarong dengan gembira. Jika bukan aku siapa lagi, liyuan wai melepaskan topinya, menampilkan senyum yang lebih buruk daripada menangis, berkata, nonak su, apa kau, kau baik metu yang bersinar, wajah yang sedikit bulat. Sujiarong memperhatikan dia dengan teliti berkata, aku, aku baik, hanya kau sepertinya lebih kurus sedikit. Hai, di saat kata lemakannya dihancurkan orang, ditambah setiap saat harus menjaga orang mau melepas celanaku, aku pikir ingin gemuk juga tidak akan bisa. Sujiarong tentu saja mengerti apa yang gak maksud, maka dia tertawa, tertawanya hampir saja menggigit robek bibirnya. Lalu dia segera menghentikan tawanya, karena dia melihat sebelah tangan Ki Hang sedang dengan erat memegang lengan baju dia. Wanita selalu paling sensitif, ada sedikit cemburu timbul, dia dengan pelan bertanya, Kau selamanya tidak bisa merubah kebiasaan makan kotoran, kakak ini, aku nasihatkan kau paling baik jauhi orang ini. Sejak dari mulai, sorot matanya Ki Hang tidak pernah meninggalkan Ksiao Dai yang ditanah. Menurut dia siapapun orang-orang di sekelilingnya, hal apapun, keadaan apapun, semuanya tidak bisa membagi perhatiannya, dia hanya memperhatikan sebelah kaki nenek tua itu sedang menginjak di atas luluh hatinya Ksiao Dai. Makanya perkataan Ouyang Wusuang, tentu saja dia tidak mendengar di matanya terkilas tawa keji. Ouyang Wusuang menghibur dirinya berkata, jika seseorang sudah berada di ambang kematian tapi masih tidak tahu, itu barulah satu kesedihan. Liwan Wai mengerti Ouyang Wusuang adalah wanita macam apa, dia jadi tegang berkata, Ksiao Suang, jangan panggil aku begitu, Ouyang Wusuang berteriak berkata, kau sudah kehilangan hak memanggil namaku, bukan aku, sungguh, Ksiao Suang, aku berani sumpah pasti bukan aku, Liwan Wai dengan sakit hati menjelaskan. Liwan Wai, kau bukan saja tidak tahu malu dan juga lucu, setan baru percaya kata-katamu. Walau kau mengatakan sampai mulut menjadi rusak, juga jangan harap bisa menghilangkan ketetapan hatiku untuk membunuhmu. Buat Liwan Wai, Ouyang Wusuang adalah seekor kucing, dirinya adalah seekor tikus yang kasihan. Tikus ketemu kucing kecuali bermain lari dan kejar tidak ada permainan yang lain lagi. Liwan Wai sudah putus harapan, karena dia tiba-tiba menyadari, entah kapan dirinya dan Kihong, Sujiarong tiga orang sudah terjebak dalam kurungan orang lain. Dan Kong Ming, Kong Ling, Seng Hua Dao Zeng, dan si Kerdil Sakian Dao sudah menutup semua jalan lolos, semua wajah mereka tertawa seperti seekor kucing, seekor kucing yang menemukan tikus. Apa yang terjadi dia tentu saja tidak mengerti orang-orang ini memang sedang menunggu dirinya. Jika Kong Ming dan kawan-kawan digambarkan sebagai kucing, maka Liwan Wai sebagai tikus pun tidak bisa, hanya bisa mengumpamakan dia sebagai ikan, seekor ikan mati. Karena tikus masih bisa berlari ke sana kemari, seekor ikan mati sampai sedikit berontak pun tidak ada. Dengan kemampuan Liwan Wai, jika ingin lolos dari kepungan yang seperti gentong besi ini, kecuali matahari terbit dari barat. Dengan suara serak Liwan Wai mengeluh berkata, Kak, kalian diksu, Dao si teman Sakian Dao, apakah, apakah kalian juga sakit, juga ingin melepaskan celan aku di saat demikian masih bisa bicara lucu, mungkin hanya Liwan Wai yang bisa. Tentu saja karena kata lucunya, ada orang yang tertawa, kecuali Ki Hang hanya ksu jarong, hatinya Ki Hang tidak di sini, dia juga tidak bisa tertawa, Makanya hanya terlihat ksu jarong tertawa seperti bunga di musim semi bergetar tidak karuhan. Amitabha, Chuan sungguh adalah pengkhianat kegaibang Liwan Wai wajah Kong Ming dengan sangat tidak enak dilihat dan satu tangan menyapa bertanya. Biksu besar, aku adalah Liwan Wai, sambil tertawa berkata, tapi aku bukan pengkhianat gaibang. Oh, kalau begitu Chuan juga pasti menyangka menghina guru, berkhianat pada gaibang, melukai saudara seperguruan betul tidak tentu. Kalau begitu merusak kehormatan orang, meracun orang tidak berdosa bagaimana menjelaskannya apa yang dimaksud Biksu besar Nona Owoyang ini adalah korban yang dirusak kehormatannya. Di dusun Sanjia di luar seratus li, empat nyawa cucu dan kakek dihabisi semua, apakah kau juga tidak mengaku Kong Ming nadanya sudah semakin keras? Empat nyawa cucu dan kakek? Liwan Wai membelalakan matanya, tentu saja dia tahu sekarang dia dituduh berbuat satu dosa lagi. Guru besar, Biksu dilarang keras berbohong, dengan bukti apa menuduh Liwan Wai meracuni orang tidak berdosa. Kata Ksu Dilarang menyelaskan, Nona siapa? Tanya Kong Ming membalikan kepala. Ksu Dilarang, T, temannya dia, Nona Ksu bagaimana bisa tahu, itu bukan perbuatan dia saat kejadiannya aku juga ada di tempat, betulkah? Jika Nona temannya, siapa yang bisa menjamin kau tidak menyembunyikan perbuatannya kau? Sembarangan bicara wajah Ksu Dilarang berubah berkata, Kau, kau juga, dari mana bisa tahu empat orang cucu dan kakek itu dia yang membunuhnya? Tertawa Kong Ming tanya, apakah Nona tahu Liwan Wai di dunia perselatan paling mahir apa? Paling mahir apa? Ksu Dilarang berkata pada diri sendiri, dia, dia orang ini kecuali bisa masak daging anjing. Sepertinya tidak ada kemahiran apa, terhadap tempat kejadian ada sisa satu katel daging anjing, dan setelah dibuktikan oleh orang yang bisa memasak daging anjing begitu enak, sepertinya hanya dia seorang, setelah Liwan Wai mendengar perkataan Kong Ming. Seperti dipukul tongkat dengan keras oleh orang, bersama andam diam bersumpah selanjutnya walau mati kelaparan, dia tidak akan makan daging anjing lagi. Apakah kau tidak mengaku Kong Ming tanya lagi? Aku meng, mengaku, oh wewe, tidak, tidak, aku hanya mengaku satu katel daging anjing itu, Liwan Wai sudah melihat, tawa liciknya oh yang wuang, dia mengerti walau sekarang di lidahnya bisa tumbuh sekuntum bunga teratai, mungkin juga tidak bisa menyangkal dosa-dosa yang ditimpakan pada dirinya. Guru besar, kalian mau berbuat bagaimana Ksu Jarong sudah merasakan keseriusan masalahnya. Tidak bagaimana, hanya ingin membunuh dan mencingcang saja, Sakian Dao yang sejak tadi tidak buka mulut mendapatkan satu kesempatan membalas hinaan. Selama hidupnya manusia kadang bisa menemukan saat walau posisinya benar tapi tidak bisa berdebat. Hanya saja Liwan Wai sedikit lebih sial, dia bukan kadang-kadang begitu, malah sering berada dalam posisi begitu di saat begini, dia tentu saja tahu hanya ada satu akibatnya, yaitu siapa yang pinjunya besar, siapa yang pinjunya keras, siapa yang di pihak benar. Kalian tentu saja tidak akan menyerang bersamaan bukan tanya Liwan Wai mengeluh. Tentu saja, kata Kong Ming tegas. Kalau begitu siapa yang duluan tentu saja aku, Sakian Dao melirik pada dia. Tidak, dia punya aku, istri Dusa di sisi tiba-tiba dengan buru-buru. Apa kau sanggup Sakian Dao ingin sekali mencoba berkata? Kau ini kerdil Sakian Dao, mengapa aku tidak sanggup nenek tua, Sakian Dao dingin berkata, Kau akan menyesal karena telah mengatakan kata ini, simpanlah adatmu. Jika aku tidak berani mengatakan, melayani tiga atau lima orang yang sepertimu, pasti tidak ada masalah. Istri Dusa sekali melanjutkan, jangan kira apa yang dipikir olehmu tidak ada orang yang tahu. Alasan yang hebat, sebenarnya, sebenarnya apa kata Sakian Dao hampir saja meloncat. Mengapa? Kau menakut-nakuti siapa? Sebenarnya tujuan kau hanya pada hadiah seratus ribu liang perak itu, ternyata adalah masalah ini. Li Yuan Wai terpaksa kagum atas kehebatan yang namanya uang. Kau, kau sembarangan bicara, aku hanya menuruti perintah Baye Udia Olong, Sakian Dao wajahnya yang aneh sudah menjadi merah. Puih, siapa yang tidak tahu kau di luo yang punya utang seabregabrek, seharian sembunyi di dalam rumah tidak berani keluar dari pintu, aku, aku, sialan kau ini, Sakian Dao sungguh sudah lupakan kedudukan dirinya. Tidak bisa disalahkan, dia yang selalu merasa dirinya adalah kesatia, sekali dibongkar kejelekannya mana mungkin dia tidak marah. Apalagi dia bertubuh tidak normal, harga dirinya juga tidak boleh tersinggung. Sebilah pisau kecil munggil berwarna perak putih, mengikuti tubuh Sakian Dao yang maju ke depan, cepatnya seperti motor di malam hari sudah sampai ditenggorokan istri Dusa. Serangan pisau ini telah membuat semua orang di lapangan khawatir, karena serangan ini diikuti hawa kemarahan yang tidak bisa dibendung. Sekarang semua orang menyadari pisau Sakian Dao memang sangat menakutkan. Dan untuk menghindar serangan pisau ini hanya ada satu akal, yaitu menggerakkan tubuh ke sisi. Istri Dusa berteriak aneh, belum bisa berpikir banyak, dengan refleks melangkah tiga langkah ke sisi tepat dapat menghindar serangan mendadak itu. Kau, kau bajingan ini, Sakian Dao jelas marah sekali pada wanita ini, setelah serangan pertamanya tidak berhasil, dia sekaligus menyerang dengan tiga gerakan pisau lagi, setiap gerakannya semakin sadis, baru saja istri Dusa memaki satu patah kata sudah terdesak hingga tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Di dunia perselatan memang tidak ada teman yang abadi, apalagi di saat situasi untung dan rugi. Li Yuanwei tidak menduga keadaannya akan berubah menjadi demikian. Kong Ming dan kawan-kawan juga tidak menyangka. Dan hal yang juga tidak disangka terjadi lagi. Qi Hang seperti seekor macan tutul yang siap menerkam, di saat kakinya istri Dusa sekali meninggalkan dadanya Xiaodai, dia sudah maju menerkam. Dia terpaksa melakukan ini karena tidak ada pilihan. Karena tongkatnya Dusa sudah turun. Juga tangannya Ouyang Usuang sudah diayunkan dan jarum sudah keluar. Tongkat turun, turun ke tulang punggungnya Qihong. Jarum sudah sampai, menembus leher belakang Qihong. Dan darah. Darah segar yang merah, endah, panas, begitu saja bergumpal-gumpal menyembur mengenai wajah Xiaodai yang kurus dan pucat. Tubuhnya tengkurap di atas tubuhnya Xiaodai, begitu lekatnya, begitu serasinya dan kokoh tidak dapat dipisahkan dalam siraman darah panas, akhirnya dia bisa melihat Xiaodai pelan-pelan membuka matanya. Oh, kau kata Xiaodai dengan lemah. B, benar aku, kau, apa di luar dugaanmu Qihong berdarah? Tersenyum dengan sedih. Kau, kau. B, benar, berdarah demi dirimu, ini adalah pertempuran yang kalut. Juga adalah pertempuran sengit. Sepasang pedang satu pendek, satu panjangnya sujarong berhadapan dengan sepasang pedang pendeknya Ouyang Usuang. Kipas tulang giyok selam emasnya menghadapi tongkatnya Dusa. Li, Yuan Wai. Istri Dusa sudah meninggalkan sabuk beranyam emas, sepuluh jarinya yang tajam-tajam bertarung menghadapi pisau perak di tangannya Sakian Dao. Mengenai enam wanita buta juga telah didesak ke pojok oleh Song Hwa Dao Zeng, situasinya berimbang. Kong Ming dan Kong Ling Biksu tinggi dari Shaolin yang satu-satunya tidak mendapat lawan berdiri di sisi, tidak membiarkan siapapun dan senjata apapun mendekati sepasang kekasih yang berpelukan dengan eratnya itu. Apa penyebab Song Hwa Dao Zeng berubah? Dan apa penyebab yang membuat Kong Ming, Kong Ling dengan sedihnya mengawal di sisi? Aku, apakah kau sakit karena aku menindihmu? Ki Hang bertanya lagi. Ti, tidak. Xiaodai sedikit pun tidak berkedip menatap dia. Dengan pelan mengusap bekas darah di wajah Xiaodai, Ki Hang dengan sedih berkata, Jadwal perahu sudah, sudah sampai tapi tidak ada perahu, perahu datang, Nona, merpati pos Nona mengantar berita, berita malah, malah kehilangan jejak, Jejakmu, aku, aku sangat kelilisah, tidak dapat makan juga, juga tidak dapat tidur, Ma, maka kau jadi mi, meninggalkan gunung, Apa, apa kau menyalahkan aku air matanya? Xiaodai sudah membasahi kedua pipinya, Dia dengan serak berkata, Tidak, aku se, senang kau datang, Kalau B, begitu baguslah, Tawa sedih Ki Hang berkata lagi, Kau, kau menangis? Kau menangis, Ruh, rupanya sungguh, sungguh jelek sekali, Aku, aku hanya suka melihat kau, Kau tertawa, bisa, bisakah tertawa lagi, Tertawa sekali lagi, Aku sudah, sudah lama sekali tidak, Tidak lihat tawamu, kau, Xiaodai tertawa, Tawanya membuat orang sedih, Aku bertemu, bertemu dengan Li, Li Yuanwai, benar, dia benar, Benar seperti yang kau, kau katakan, Adalah seorang, yang, Yang lucu, aku, juga telah menjernihkan, Banyak ke, kesalahpaham, Pahaman di antara kalian, Ki Hang, kau is, istirahat sebentar, Ya, nan, nanti baru bicara lagi, Hati, hati Xiaodai seperti hancur, Tidak, kau, kau tahu, Aku tidak dapat istirahat, Aku ingin sekali, Ingin sekali mendengar kata-katamu, Namun, Ki Hang memuntahkan darah lagi, Xiaodai dengan susah payah bangkit duduk, Tapi dengan hati-hati sekali memeluk dia, Terim, terima kasih, Begini enak, Enak sekali, Aku berharap, Berharap sekali kau, Kau bisa selalu, Selalu begini memeluk aku, Aku, aku akan, Akan pergi, Pergi sekarang, Tidak, kau, Kau semangat sedikit, Kau tidak boleh pergi, Kata Xiaodai ketakutan sekali, Adik, adik bodoh, Aku juga tidak, Tidak ingin pergilah, Tapi, tapi ini, Ini siapapun tidak, Tidak bisa berbuat apa-apa, Ingatkan kata-kata kakak, Setelah, Setelah aku pergi kau, Kau sama sekali tidak boleh, Boleh sedih demi aku, Dan, Dan, Jika bertemu Nona, Tolong balas, Terima, Kasih, Untuk titik aku, Juga, Juga, Mohon, Mohon, Maaf, Aku, Aku, Keluar, Gunung, Tanpa izin, Izin, Xiaodai dengan pikiran kosong, Terus menganggukan kepala, Mulutnya terus berkata, Kau, Kau tidak boleh pergi, Tidak boleh pergi, Aku, Aku tidak mengizinkan kau pergi, Kihang tertawa, Tapi, Terasa sedih sekali, Suaranya semakin pelan berkata, Aku B, Beritahu kau satu, Satu berita, Berita, Kau, Kau sebenarnya enam, Enam, Bulan, Lagi, Bisa jadi, 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 A, Ayah, Ta, Tapi, Sekarang, Aku, Aku, Se, Sedih sekali, Ma, Maafkan aku, Dengan lemah, Dia menutup matanya, Di sudut matanya meneteskan, Sebutir air matanya yang jernih, Di wajahnya telah membeku senyum, Kepuasan yang lalu mati pun tidak menyesal, Mulutnya yang pucat sedikit terbuka, Apa yang masih ingin diakatakan? Air mati yang panas, Xiaodai bercampur dengan darah di wajah dia, Setetes demi setetes menetes di atas wajahnya, Mekar bunga darah bercampur air mata, Menggigit kuat bibir bawahnya, Darah juga menetes keluar dari celah giginya, Xiaodai tahu dia tidak lagi akan bicara, Senja hari selalu adalah waktu berpisah, Dan senja di musim gugur juga ada perasaan yang sedih, Xiaodai tubuhnya sudah lelah, Hati sudah hancur, Seluruh tubuh penuh luka, Tapi dia ditopang dengan amarah yang memenuhi dada, Dia bangkit berdiri, Dia melihat pada setiap wajah kelompok yang sedang bertempur, Akhirnya dia bertatapan dengan sorot metal yuan wai yang gelisah, Perhatian dan pengertian, Di dalam sekilas pandang itu, Karena sudah terlalu banyak mereka saling berhubungan, Suara hati mereka sudah mengerti maksud hati masing-masing, Lalu dia membopong Ki Hang selangkah demi selangkah, Dengan susah payah pergi meninggalkan daerah pertarungan, Di saat melewati Kong Ming, Kong Ling, Dia hanya meninggalkan satu pesan, Aku bukan orang perkumpulan bungaju, Aku bersumpah akan balas dendam, Kong Ling ingin menghadang, Tapi Kong Ming perlahan menggelengkan kepala, Karena Kong Ming sudah percaya perkataan Xiaodai, Maka tidak ada alasan apalagi untuk menghadang dia pergi, Walau mereka tahu sekali Xiaodai pergi, Kerepotan di kemudian hari pasti tidak akan ada berhentinya, Namun bagaimanapun, Itu adalah masalah di kemudian hari, Matahari senja merah, Merah seperti darah, Xiaodai yang hatinya hancur, Melangkah bercampur seperti tes air mati darah, Melangkah di matahari senja, Langsung menuju ke kerumunan penonton yang berada di kejauhan, Tidak ada satu orang pun yang bisa mengenal wajah aslinya lagi, Karena seluruh wajahnya sudah dipenuhi oleh darah merah, Tapi setiap orang tahu, Dia adalah tangan cepat Xiaodai, Seorang yang hidup kembali dari ancaman kematian, Tangan cepat Xiaodai yang mengalami beberapa kali pertempuran, Tapi tetap berdiri tidak roboh, Tentu saja mereka juga tahu wanita macam apa yang berada dalam pelukannya, Sehingga ketika dia dengan susah payah mengeluarkan cek uang ingin menyewa sebuah kereta, Setiap kusir berebut mengatakan bahwa keretanya paling cepat dan paling stabil, Xiaodai naik kereta kuda pergi, Mengapa dia bisa pergi meninggalkan teman yang paling baiknya? Apakah dia tidak tahu Li Yuan Wai dan Ksu Jiarong masih sedang sengit bertarung? Tentu saja dia tahu, Sekarang dia sudah hilang kemampuan untuk bertarung, Dia sudah berpikir, dengan teliti memikirkan, Daripada semuanya habis, Mengapa tidak menyisakan sedikit tenaga? Dia bukan seorang penakut, Juga bukan kabur saat bertarung, Yang paling penting adalah dia tidak boleh mati, Jika mati dia tidak bisa membalas dendam Orang selalu harus mempunyai persiapan yang paling buruk, Di dalam hati Xiaodai, Terus berdoa untuk Li Yuan Wai dan Ksu Jiarong, Berdoa berharap ada satu hari bisa bertemu lagi Jika tidak bisa, Itu mungkin menjadi kesedihan bukan dia sendiri saja, Tapi jadi kesedihan setiap orang yang terlibat dalam pertempuran ini Apa itu perasaan? Dan apa itu cinta? Apa itu benar-benar perasaan? Dan apa itu benar-benar cinta? Xiaodai tidak tahu Ki Hang mati di tangan siapa, Tapi dari mulutnya kusir dia mendapat tahu apa yang terjadi setelah dirinya pingsan, Hatinya seperti jatuh ke dalam jurang yang dalam sekali gelisah dan amarah memuntahkan darah, Menyerang hatinya, Dia Titik Oh Yang Wu Suang, Semula aku berniat mengampunimu, Apa boleh buatkah sendiri mencari jalan untuk mati? Benar, Tadinya Xiaodai tidak ingin membunuhnya, Mengingat semua kejadian dahulu, Tidak peduli itu adalah cinta atau dosa, Dia sudah siap melupakannya. Karena bagaimanapun dia pernah benar-benar mencintai dia, Dia tidak berani mengakui itu adalah cinta kanak-kanak, Seperti yang dikatakan Ki Hang. Dia berpikir jika pernah ada cinta, Maka tidak seharusnya ada benci, Makanya dia dengan giat melupakan dia, Malah melupakan ketika sebelum jatuh ke sungai dia melihat sorot metal yang Wu Suang yang membuat hatinya sakit. Tapi sekarang dia ingin melupakannya juga sudah tidak bisa, Bagaimanapun semua ini bukan persoalan sederhana yang terjadi antara dia dengan Oh Yang Wu Suang, Tapi melibatkan kematiannya Ki Hang, Berikut satu nyawa baru yang tidak berdosa. Keadaan jalan sangat terombang ambing. Jelek. Gereta. Kuda. Selalu. Lukanya jadi sakit menyayat hati, Semua membuat Xiaodai berkeringat dingin. Di dalam ruang kereta yang tertutup rapat, Dia bersikukuh tetap memeluk tubuh Ki Hang yang masih sedikit hangat, Begitu erat, Begitu menggunakan tenaga, Seperti takut sekali tidak hati-hati dia benar-benar akan jatuh dengan erat. Dia menempelkan wajahnya pada wajah dia, Air mata panas telah membasahi rambutnya, Lehernya, Bajunya. Dia melepaskan seluruh kesedihannya, Mengucurkan air mata, Tanpa suara. Siapa bilang pahlawan tidak ada air mata? Pahlawan tentu saja ada air mata, Hanya saja pahlawan tidak meneteskan air mata di hadapan orang. Dia terus memanggil-manggil Ki Hang di dalam hati, Terus berdoa pada langit, Berharap menuncul mirak, Namun, Terpikir kejadian dulu sampai sekarang, Karena rasa sedihnya Xiaodai seperti ingin sekali mati saja. Dia menyadari, Terhadap Ki Hang dia merasa ada begitu banyak keasingan, Yang dapat menjadi kenangannya malah begitu miskinnya. Jalan habis, Kereta sudah jauh. Orang yang mati demi cinta selamanya tidak menyesal. Bakal bagaimana orang yang hidup demi cinta?